Lembaga Pemeringkat Internasional menilai hasil pemilihan umum presiden versi hitung cepat sementara ini menjadi sinyal positif bagi ekonomi. Budis menilai bauran kebijakan Presiden Jokowi selama ini dianggap cukup suportif terhadap iklim investasi dan stabilitas perekonomian. Pesangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi Dodo dan Maruf Amin untuk sementara unggul atas pasangan Prabowo Subianto dan Sendega Uno berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Vice Presiden Soverek Riks Grup Modis Investor Service Anus Kasia menilai bauran kebijakan Presiden Jokowi selama ini dianggap cukup suportif terhadap iklim investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Budis memandang Jokowi pada periode kedua masa pemerintahannya bakal meneruskan kebijakan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, serta meneruskan upaya meminimalisasi hambatan birokrasi. Direktur Fitz Rating Thomas Rookmaker menyampaikan bahwa bila berolehan hitung cepat terkonfirmasi oleh perhitungan suara resmi, maka kebijakan ekonomi Indonesia kedepannya masih akan fokus pada stabilitas makro. Pengeluaran investruktur dan upaya untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak pemerintah. Menurut Rookmaker, fokus kebijakan berkelanjutan yang fokus pada stabilitas makroekonomi akan sangat relevan dalam mempengaruhi peringkat investasi Indonesia. Pasalnya fokus inilah yang mendukung peningkatan peringkat Fitz untuk Indonesia menjadi BBB atau layak investasi pada Desember 2017. Sementara itu, riset Morgan Stanley menyatakan hasil quick count pemilu 2019 yang menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-Maruf menghilangkan ketidakpastian politik dan memberi sinyal berlanjutnya kebijakan yang diberlakukan pemerintah saat ini. Menurut Morgan Stanley, Indonesia memiliki struktur ekonomi yang terbilang kuat sehingga diproyeksi mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat tahun ini berbanding terbalik dari negara-negara lainnya di Asia yang diprediksi mengalami pertumbuhan yang moderat. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 5,3 persen pada 2019.